Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di channel sajadah kiai kali ini kami akan membahas menjadi kori di surga berkat bakti pada ibunda ia adalah Harithah binti Nu'man seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat berbakti kepada ibundanya sampai-sampai Rasulullah memimpikannya dalam tidur beliau salallahu alaihi wassalam dalam mimpi Nabi Harithah bahkan menjadi pelantun ayat-ayat Al-Quran di surga Masya Allah Harithah bin Nu'man merupakan anak yang sangat berbakti kepada ibunya ia melayani ibunya dengan cinta kasih meski sang ibu telah lanjut usia dengan telaten ia menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri suapan demi suapan makanan diberikan kepada ibundanya tak hanya itu Harithah juga gemar membersihkan rambut ibunya menyisirnya dan merapikannya saat sang ibu memintanya melakukan sesuatu Harithah segera dan selalu mematuhinya jangankan menolak mempertanyakan perintah itu pun tidak jika ada seseorang yang menyampaikan perintah sang ibu Harithah akan bertanya apa yang diinginkan ibuku ia ingin memenuhi setiap keinginan ibunya karena itu ia pun selalu menaati perintah ibunda selama perintah itu tidak melanggar syariat agama ti Harithah ini ternyata sampai ditelinga para sahabat ia pun kemudian dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling berbakti kepada orang tua apalagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpikannya di suatu malam makin teranglah sikap berbakti Harithah yang begitu menginspirasi dan patut diteladani Rasulullah menceritakan mimpi tersebut kepada umur mu'minin Aisyah aku tidur lalu aku bermimpi diriku berada di surga kemudian aku mendengar suara seseorang yang sedang membaca Al-Quran ku tanyakan siapa ini mereka menjawab ini adalah Harithah bin Nu'man Rasulullah lalu bersabda demikianlah ganjaran dari berbakti demikianlah ganjaran dari berbakti ia adalah orang yang paling berbakti terhadap ibunya hadis riwayat Ahmad sikap bakti Harithah kepada ibunda kelak berbuah surga lebih dari itu ia bahkan melantunkan ayat suci di sana bahkan lisan langsung Rasulullah lah yang mengabarkannya bahwa ia menjadi sahabat yang dijanjikan surga karena baktinya kepada ibu dari kisah Harithah kemudian diketahui bahwa berbakti kepada orang tua memberikan balasan surga yang indah tiada tara Allah akan memasukkan setiap anak berbakti kepada surganya yang luas sebaliknya sikap durhaka kepada orang tua akan menghalangi seseorang untuk masuk surga karena itulah amalan berbakti disebut sebagai salah satu jalan atau pintu menuju surganya selain dibalas surga masih banyak keutamaan dan pahala berbakti kepada orang tua satu melakukan amalan yang paling utama setelah sholat berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama dalam syariat Islam yang agung bahkan berbakti kepada orang tua disebut Rasulullah sebagai amalan yang lebih utama dari jihad di jalan Allah dari Ibnu Mas'ud ia pernah bertanya kepada Rasulullah aku bertanya kepada Rasulullah amal apakah yang paling utama Rasulullah menjawab sholat pada waktunya dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktunya aku bertanya lagi kemudian apa ya Rasul Nabi menjawab berbakti kepada kedua orang tua aku bertanya lagi kemudian apa Nabi menjawab jihad di jalan Allah hadis riwayat Al-Bukhari Muslim Anasai At-Tirmili dan Ahmad dua mendapat rida Allah Allah akan rida jika orang tua rida sebaliknya Allah akan murka jika orang tua pun murka ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah bersabda rida Allah bergantung kepada kirituan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua hadis riwayat Al-Bukhari tiga menghalau kesulitan berbakti kepada orang tua pula dapat menghilangkan kesulitan yang dihadapi seseorang hal ini sebagaimana kisah tiga orang yang terjebak dalam gua salah satu diantara ketiganya bertawasul dengan amal soleh berbakti kepada orang tua Allah pun kemudian membukakan pintu gua hingga selamatlah ia empat melapangkan rezeki dan memanjangkan umur dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung silaturahim hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dan Abu Dawud hadis tersebut menyatakan bahwasanya menyambung silaturahim dapat memanjangkan usia dan melapangkan rezeki ada pun silaturahim yang paling utama ialah kepada kedua orang tua itulah silaturahim yang paling didahulukan dibanding silaturahim kepada kerabat atau teman demikianlah keutamaan dan balasan yang didapat anak-anak berbakti puncaknya mereka yang berbuat baik pada ibu bapak akan mendapatkan surga yang nikmat dan keindahannya tak pernah terpetik oleh hati terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga Wallahuaklam terima kasih telah menonton video kami jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sajadah Kiai serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami dengan mensubscribe berarti anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati